Polres Serdang Bedagai dalam kurun waktu sebulan ini telah berhasil meringkus 33 orang tersangka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai dan 6 butir pil ekstasi Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Arman saat menggelar konferensi pers mengatakan bahwa para tersangka yang berhasil ditangkap berasal dari berbagai kalangan dan profesi seperti buru bangunan, tukang las, pedagang, petani, supir, dan pengangguran Kapolres Serdang Bedagai juga mengatakan dari keseluruhan tersangka terdapat 2 orang yang merupakan bandar, 13 orang pengedar, dan 19 orang tersangka sebagai pengguna narkoba Sedangkan 2 orang tersangka diantaranya telah dilakukan tindakan tegas terukur yaitu R40 tahun, A alias Gopal 42 tahun, dan 1 orang tersangka yang meninggal dunia yaitu S33 tahun saat kecelakaan lalu lintas di kilometer 5253 desa Liberia Teluk, Mengkudu Kapolres menambahkan dengan tertangkapnya para pelaku dari berbagai latar belakang yang berbeda ini menunjukkan bahwa narkoba sudah masuk ke semua kalangan Untuk itu semua pihak diminta waspada dan mendukung pihak kepolisian untuk memberantas peredaran harkoba Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata Terima kasih telah menonton!